Pena Wasiat Jelita 67 Tiba-tiba Bun Hang berkata lagi, Mungkin penjelasanku ini terlampau kabur dan tidak begitu kau pahami? Benar. Mereka berdua adalah orang buta, namun pendengaran mereka tajamnya luar biasa, mereka pernah mendengar suaraku tapi apakah mereka masih ingat dengan suaraku atau tidak hal ini tidak begitu ku ketahui. Oh oh oh. Kedua orang itu sangat keras kepala, tapi jikalau dapat menaklukan mereka, kedua orang itu merupakan pembantu yang hebat bagi kita. Mengapa nona bun tidak mencobanya? Yang paling penting bukanlah sumbangan tenaga dan kekuatan dari mereka berdua melainkan kesanggupan mereka untuk melepaskan diri dari lingkungan pengaruh organisasi ini. Betul, kami memang terlalu misterius, tidak banyak yang diketahui tentang kami kata Bun Hang, namun Hansah Si Im itu mempunyai pamer yang cukup besar dalam organisasi kami ini. Mengapa? Sebab pada dasarnya Hansah dan Si Im memang mempunyai pamer yang cukup besar dalam dunia persilatan, mereka berdua pun tak pandai merubah muka jadi apabila kedua orang ini mempunyai suatu gerakan sudah pasti tindakan mereka akan menimbulkan pengaruh yang amat besar terhadap organisasi ini. Kalau memang demikian, kita harus mencurahkan tenaga dan pikiran ke situ? Bun Hang termenung sambil berpikir sejenak, lalu berkata, Aku rasa saat ini masih bukan saat yang tepat untuk pergi menjumpai mereka. Oh ya, aku masih akan mempergunakan kekuatan dari mereka berdua untuk melindungi rumah gubuk tersebut. Mereka hanya melaksanakan tugas atas perintah, membunuh orang tanpa membedakan mana yang putih dan mana yang merah, aku pikir lebih baik cepat-cepat dibujuk saja usul Kian Hui Seng dengan cepat. Aai, terus terang saja ku katakan, aku tidak mempunyai keyakinan yang terlalu besar untuk berhasil membujuk Hansah dan Si Im, seandainya bujukan tak berhasil, bisa jadi akan timbul pertarungan yang seru, daripada menyerempet bahaya ini lebih baik kita hurungkan dulu rencana ini, apabila waktu yang dibutuhkan sudah sampai, barulah kita mencari akal lagi untuk membujuknya. Nona, yakinkah kau kalau Toa Sian Seng bakal balik lagi kemari? Aku pikir gak akan berbuat demikian, sebab berita yang sampai di sini amat luas, bila mereka tinggalkan tempat ini sama artinya dengan memisahkan diri dari keramaian dunia untuk sementara waktu. Seandainya dia berhasil melampaui Hansah dan Si Im, siapa lagi yang bisa menghalangi dirinya? Bila orang-orang mengenali dia sebagai Toa Sian Seng, maka siapapun akan melepaskan dia masuk. Tapi bila tidak kenal pos penjagaan yang mana tak akan melepaskan dirinya, dia sendiri telah menetapkan peraturannya, barang siapa berani membangkang perintah maka hukumannya adalah mati di cincang menjadi berkeping-keping. Oh, dua-oh. Kianto aku, mungkinkah orang-orang kita akan menyusul kemari? Cu Siaw Hang segera bertanya. Aku rasa tak mungkin. Tapi aku terus-menerus merasa khawatir bila mereka datang kemari. Cu Kong Cu, Kiantai Hiap, Aku ingin menjelaskan dulu situasi pos penjagaan yang diatur di sekeliling tempat ini, enak bagaimana menurut pendapat kalian tiba-tiba Bun Hang menyelak. Mendadak terdengar suara sayap burung merpati mengebas udara, lalu muncul tiga ekor burung merpati yang meluncur datang setelah berputar satu lingkaran di atas rumah gubuk, tiba-tiba burung-burung tersebut menukik dan turun ke atas rumah gubuk tadi. Cu Siaw Hang yang menyaksikan hal ini segera berkata, Nona, di bawah tiada orang bila burung-burung merpati itu membawa kabar berita. Biar aku yang pergi mengambil seru Bun Hang dengan cepat. Tunggu sebentar tiba-tiba Cu Siaw Hang mencegah. Mengapa? Tunggu sebentar lagi, aku merasa sangat keheranan, bila di situ tak ada orang, mengapa burung-burung merpati itu bisa terbang masuk ke dalam ruangan? Bun Hang jadi tertegun dan tak mampu menjawab sepatah katapun jua. Setelah menghela nafas kembali Cu Siaw Hang berkata, Nona Bun Hang, coba kau pikir lagi apakah di dalam rumah gubuk itu ada ruang rahasia? Kurasa ada. Ruang rahasia apa yang terdapat di bawah sana? Soal ini, aku kurang begitu jelas. Nona Bun, jangan kelewat rendah kau menilai Toa Sian Seng. Tentang soal ini, betul juga perkataan Cu Kong Cu, kita memang tak boleh terlampau gegabah. Mendadak berkumandang lagi suara sayap burung merpati yang mengebas di udara, empat ekor burung merpati terbang lagi menerobos keluar lewat jendela. Bun Hang semakin tertegun lagi, serunya tertahan. Ada orang. Nona menemukan apa? Dalam rumah gubuk itu ada orangnya, maka burung merpati itu baru terbang ke sana. Tahukah Nona siapa yang mungkin berada di sana? Aku pikir dugaanmu benar, kemungkinannya betul, mungkin orang itu adalah Toa Sian Seng. Nona Bun, seandainya dia masih tetap tinggal di dalam rumah gubuk itu, apakah masih dapat mengendalikan semua kekuatan yang berada di sini? Semua perangkap dan penjagaan yang ada di seputar rumah gubuk itu dikendalikan gerak-geriknya dengan suara sumpritan tapi burung merpati itu bisa dipakai untuk memberi perintah kepada orang yang berada di luar. Jarak merpati dengan kita masih ada puluhan kaki, aku pikir tak mungkin bisa merontokkan burung-burung tersebut kata Kian Hui Seng. Nona Bun, mari kita pergi mencarinya tiba-tiba Cus Yau Hang mengajak. Baik. Jikalau dapat merobohkan Toa Sian Seng, yang lainnya akan lebih mudah untuk dihadapi. Bila apa yang terjadi sesuai dengan perkataan Nona, maka Toa Sian Seng selalu mengawasi gerak-gerik dari semua organisasinya ini. Aku lihat memang demikian keadaannya. Jikalau situasi di sekitar tempat ini masih berada di bawah pengendalian Nona, aku percaya Toa Sian Seng masih belum dapat mengundang bala bantuan kemari, sekarang kita hasru segera mencarinya, mungkin masih ada sedikit kesempatan buat kita untuk beradu jiwa dengannya. Toa Ko, ada satu hal perlu Siaw Teh katakan lebih dulu tiba-tiba Cus Yau Hang memotong. Katakanlah. Toa Sian Seng hendak kita hadapi berikut ini merupakan jago lihai di kolong langit, oleh sebab itu Toa Ko tak perlu terlalu terikat dengan segala macam peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan. Maksud saudara, aku tahu Toa Ko adalah seorang lelaki sejati, seorang kuncu, seorang pendekar kenamaan, bila kita terpaksa harus turun tangan melawan orang, mungkin Toa Ko enggan untuk turun tangan bersama-sama dan mengerubutinya. Kau tak usah khawatir saudaraku. Untuk menghadapi manusia bengis seperti ini Toa Komu tak akan mempersoalkan peraturan dalam dunia persilatan lagi. Baik, kalau begitu mari kita berangkat. Aku akan membawa jalan untuk kalian kata Bun Hang dengan cepat. Seng Hang dan Hoa Wan cepat bertindak dengan berjalan di depan Bun Hang. Melihat itu sambil tertawa Bun Hang berkata, Kalian berdua tak usah berebut denganku, lebih baik aku saja yang membawa jalan untuk kalian. Cus Yau Hang mengerti apa yang dimaksudkan Bun Hang, nona itu khawatir Seng Hang dan Hoa Wan tak mampu menahan serangan dari Toa Sian Seng, maka segera tukasnya. Kalian mengikuti di belakangnya saja. Kemudian dengan cepat dia maju ke depan dan menyusul di belakang Bun Hang. Kian Hui Seng berjalan di belakang Cus Yau Hang. Ketika memasuki rumah gubuk itu, Toa Sian Seng sudah duduk menanti di kursi kebesaran dalam ruangan tengah. Sepasang manusia aneh tua dan muda berdiri di kedua belah sisinya dengan angker. Toa Sian Seng memang seorang yang selalu bertindak sangat hati-hati, dia melarang siapapun untuk berdiri di belakang punggungnya. Dengan suara dingin Kian Hui Seng segera berkata, Nona Bun, manusia yang memakai topeng inikah yang dinamakan Toa Sian Seng? Betul, akulah orangnya jawab Toa Sian Seng. HMMM, memakai kedok untuk menutupi wajah asli sendiri, termasuk manusia macam apakah dirimu itu Ejek Kian Hui Seng sambil tertawa dingin. Toa Sian Seng tersenyum. Cita-citaku untuk menguasai seluruh kolong langit, terhadap manusia macam kalian ini tak pernah kupikirkan di hati, aku pun tak sudi bertemu kalian dengan wajah asliku. Sekeliling tempat ini sudah ditutup oleh Nona Bun kata Cus Yau Hong, sekalipun akan ada yang kemari, tak nanti bisa melampaui pos penjagaan yang dipegang Honsah dan Si Im, apalagi orang yang kau undang lewat burung merpati pun belum tentu bisa datang sampai di sini. Hehehe, hehehe, apabila aku tidak mempunyai keyakinan untuk berhasil menghadapi kalian, tak mungkin aku bakal muncul di sini jengek Toa Sian Seng sambil tertawa dingin tiada hentinya. Kau sangat licik maki Bun Hong. Kembali Toa Sian Seng tertawa dingin. Bun Hong, aku belum menjatuhkan hukuman atas pengkhianatanmu, ternyata kau berani bersikap kurang ajar lebih dulu kepadaku. Yang mengkhianatimu bukan hanya aku seorang, kecuali aku masih ada banyak orang. Agaknya Toa Sian Seng dibikin tergetar hatinya oleh ucapan tersebut, beberapa saat ga membungkam, kemudian pelan-pelan baru berkata lagi. Coba katakanlah, selain kau masih ada siapa lagi yang berani mengkhianatiku? Sekalipun aku tahu, tak nanti akanku beritahukan rahasia ini kepadamu. Toa Sian Seng segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha-ha. Bu Hong, sekalipun masih ada orang yang mengkhianatiku, pengkhianatan mereka tak akan memengaruhi keadaan situasi, sayang sekali kau justru akan menjadi satu domba yang berkorban bagi orang lain. Bun Hong tersenyum mewah. Toa Sian Seng soal memati atau hidup bukan masalah yang memusinkan diriku lagi. Dengarkan baik-baik seru cu siyao hang pula, saat ini kita bakal melangsungkan suatu pertarungan antara mati dan hidup, bila kami tidak mati di tanganmu maka akulah yang akan mengorek wajah aslimu. Sebenarnya orang yang kelewat pintar tak boleh dibiarkan terus di dunia ini, apa mau dibilang aku justru menaruh perasaan kasihan atas dirimu. Kian Hui Seng tidak sabar untuk menahan diri lebih jauh, tiba-tiba ia membentak keras. Lepaskan topengmu aku orang si kian akan menantangmu untuk berduel. Hu-hu-hu, kau masih belum pantas untuk bertarung melawanku jengek Toa Sian Seng dingin. Dengan gerakan cepat Kian Hui Seng meloloskan goloknya sambil melangkah ke depan, hardiknya lagi dengan suara dingin. Loloskan senjatamu. Belum sampai Toa Sian Seng berbicara, sepasang manusia aneh tua dan muda telah turun tangan, dua bilah golok lolos bersama dari sarungnya dan menghadapi jalan Kian Hui Seng. Dengan cepat Kian Hui Seng mencabut goloknya sambil melancarkan sebuah sapuan. Ia disebut orang golok lewat tanpa suara, kecepatan gerak serangannya kali ini benar-benar luar biasa. Sepasang manusia aneh tua dan muda maju menyongsong datangnya ancaman tersebut, ketiga orang itu segera terlibat dalam suatu pertarungan yang benar-benar sengit. Sejak mulai, Kian Hui Seng sudah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya di mana cahaya golok berkelebat lewat, serangan meluncur ke muka dan meneterlawan tiada hentinya. Kali ini sepasang manusia aneh tua dan muda tidak mempergunakan lagi serangan melompatnya, mereka gunakan ilmu golok yang asli untuk melangsungkan pertempuran. Sungguh amat seru dan ramai pertarungan yang sedang berlangsung di tengah arna itu. Sepasang manusia aneh tua dan muda melakukan suatu kerjasama yang amat ketat untuk mengerubuti Kian Hui Seng, masing-masing pihak memakai jurus golokilat untuk saling mendesak, keadaannya sungguh tegang. Sementara pertarungan berlangsung, Cus Yau Hang mengalihkan sorot matanya ke wajah Toa Sian Seng, kemudian pelan-pelan dia berkata, Saudara, kau boleh melepaskan topengmu sekarang. Cus Yau Hang, dengarkan baik-baik, suatu ketika aku akan melepaskan topengku ini, cuma hal ini sudah pasti tak akan kulakukan sekarang. Kalau begitu sampai kapan kau baru akan melepaskan topengmu itu? Di saat yang seharusnya ku lepaskan topeng ini pasti akan ku lepaskan topeng tersebut. Pelan-pelan Cus Yau Hang meloloskan pedangnya, kemudian berkata keras, Sayang sekali hanya sepasang manusia aneh tua dan muda yang setia kepadamu. Ada apa? Oleh sebab itu sekarang terpaksa kau mesti turun tangan. Toa Sian Seng segera manggut-manggut. Cus Yau Hang, kalau cumakah seorang mungkin masih bukan tandinganku, bagaimana kalau maju bersama-sama Bun Hang saja? Cus Yau Hang tertawa hambar. Aku rasa tidak perlu, di saat Cus Yau Hang menderita kalah, nona Bun Hang masih belum terlambat untuk membantuku. Mendengar perkataan ini Toa Sian Seng segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 baiklah Cus Yau Hang, hari ini aku akan menyuruh matamu menjadi melek, ayolah turun tangan. Toa Sian Seng, apakah untuk menghadapi aku orang si cu pun Toa Sian Seng enggan berdiri? Cus Yau Hang, pernah menyaksikan jago lihai yang benar-benar hebat? Toa Sian Seng kah yang kau maksudkan sebagai jago yang benar-benar hebat jengek Cus Yau Hang? Toa Sian Seng termenung sebentar, lalu katanya, Cus Yau Hang, mengapa kau tidak coba sendiri? Aku memang ingin meminta petunjukmu. Pedangnya diangkat kemudian pelan-pelan melancarkan tusukan ke depan. Toa Sian Seng masih tetap duduk tenang di tempat semula, bergerak sedikit pun tidak. Kini serangan pedang dari Cus Yau Hang sudah tinggal setengah dipa saja di depan dada Toa Sian Seng. Pada saat itulah pelan-pelan Toa Sian Seng mengangkat tangannya ke atas. Tiba-tiba Cus Yau Hang mempercepat serangannya. Jarak yang cuma setengah dipa itu segera tencapai dalam sekilas kelebatan saja tahu-tahu ujung pedang sudah tiba di depan dada. Pada detik yang kritis inilah tiba-tiba Toa Sian Seng mengangkat lengan kanannya, pedang dari Cus Yau Hang itu persis menusup pada lekukan lengannya. Ketika Cus Yau Hang merapatkan lekukan tangannya itu, Seng pedang segera terjepit di antara ketiaknya. Tindakan yang dilakukan oleh Toa Sian Seng ini sama sekali berada di luar dugaan Cus Yau Hang, untuk sesaat dia menjadi termangu. Di saat inilah Toa Sian Seng menyentilkan tangan kanannya dengan pelan, tiba-tiba saja pedang yang berada di tangan Cus Yau Hang itu patah menjadi dua bagian. Sambil menggenggam kutungan pedangnya, dengan cepat Cus Yau Hang bergerak mundur sejauh dua langkah. Bagaimana Cus Yau Hang ejek Toa Sian Seng kemudian sambil tertawa lebar? HMM sungguh menakuti orang sahut anak muda tersebut sambil mendengus. Menakuti orang? Beranikah kau menerima sebuah tusukanku dengan duduk di kursi? Tidak usah, aku bukan kau Toa Sian Seng, dalam tindak tandukmu selama ini, perbuatan yang manakah darimu yang menuruti peraturan dunia persilatan. Aku Cus Yau Hang tak akan tertipu oleh siasat busukmu itu. Baik, baik. Yang lunak tak mau yang keras pun enggan, tampaknya aku harus membunuhmu, nah berhati-hatilah. Silahkan saja untuk turun tangan. Seng Hang dan Ho Awan yang berada di belakang Cus Yau Hang telah dibuat terkesiap oleh tindakan Toa Sian Seng yang menjepit pedang dengan ketiak dan memutuskan pedang dengan sentilan tangan jari tangan itu. Akan tetapi setelah menyaksikan ketenangan dari Cus Yau Hang, pelan-pelan ketenangan mereka pun pulih kembali. Mendadak Bun Hang maju selangkah dan berdiri di samping Cus Yau Hang. Sikap Cus Yau Hang tenang sekali, katanya sambil tertawa. Dalam sekali sentilan saja Toa Sian Seng mampu mematahkan pedangku, ini menandakan kalau ilmu Yit Chi Sing Gingmu cukup hebat tapi apa sebabnya kau tidak memakai kesempatan ini untuk melanjutkan seranganmu. Sementara itu Su Yau Hang telah turun tangan bersama-sama mengerubuti siluman kecil sehingga Kian Hoi Seng hanya bertarung satu lawan satu melawan manusia aneh tua. Sebenarnya Kian Hoi Seng tidak mengharapkan bantuan orang lain, tapi setelah pertarungan berlangsung sekian lama, dia merasakan daya tekanan yang dipancarkan oleh sepasang manusia aneh tua dan muda itu makin lama semakin bertambah besar, maka ketika Su Yau Hang turun tangan membantu, Kian Hoi Seng sama sekali tidak bermaksud untuk menghalanginya. Sepanjang hidupnya sudah beratus kali pertempuran dialami olehnya, dalam sehari saja dia pernah bertarung melawan ratusan jago lihai, dengan tenaga sakti alamiahnya yang ditambah dengan kesempurnaan tenaga dalamnya, meskipun harus bertarung belasan jam, tak pernah ia tunjukkan kelemahan. Akibat dari pertarungan dia menjadi tenar dan dia pun berubah menjadi seorang pendekar besar. Karena dalam pertarungan itu dengan seorang diri Kian Hoi Seng mencari gara-gara dalam suatu pertemuan besar kau merimbah hijau dia mengobrak abrik orang jahat yang hampir sebagian besar berkumpul di sana. Tapi dalam pertarungan yang berlangsung hari ini, Kian Hoi Seng dapat merasakan kalau dia telah bertemu dengan musuh yang amat tangguh, daya tekanan yang dipancarkan sepasang manusia aneh tua dan muda Kian lama Kian bertambah kuat. Kian Hoi Seng sadar ia bisa bertahan sampai puluhan jurus di bawah kerubutan dua orang itu karena dialah yang turun tangan lebih dahulu sehingga merebut posisi yang lebih menguntungkan, itulah sebabnya dia bisa bertahan sampai sekarang. Tapi bagaimanapun keras kepalanya seseorang, namun Kian Hoi Seng sadar kalau dia telah berjumpa dengan suatu pertarungan antara mati dan hidup, lagi pula menang kalahnya pertarungan ini bisa jadi akan memengaruhi seluruh situasi. Bantuan dari Su Eng dengan paksa berhasil mengajak musuh untuk bertarung seimbang, untuk sementara waktu menang kalah belum bisa diketahui. Namun hasil mana sudah cukup untuk memuaskan Bun Hong, diam-diam pikirnya kemudian. Anak buah Cus Yau Hang memang bukan manusia-manusia kelas 2. Dalam pada itu Toa Sian Seng masih tetap duduk di kursi kebesarannya sambil menonton sepasang manusia aneh tua dan muda melangsungkan pertempuran dari balik sorot matanya lamat-lamat muncul perasaan kaget dan tercengangnya yang sangat tebal. Sambil tertawa Cus Yau Hang segera berkata, Toa Sian Seng bila dilihat dari luaran, demonstrasi yang kau perlihatkan barusan seakan-akan mengerikan dan menggidikan hati orang, tapi tahukah kau apa sebabnya tidak sampai mengejutkan aku? Toa Sian Seng mengalihkan sorot matanya ke wajah Cus Yau Hang kemudian menjawab, Mungkin hal ini dikarenakan Bun Hang berada di belakangmu dan kau percaya dia pasti akan berhasil menyelamatkan dirimu. Keliru besar jika kau berpendapat demikian kata Cus Yau Hang sambil tertawa, Toa Sian Seng, aku bukan merasa kalau dia dapat menolongku, melainkan aku percaya kalau kau tak akan mampu untuk membunuhku. Pelan-pelan Toa Sian Seng bangkit berdiri, kemudian tanyanya, Apa alasanmu? Kau kelewat gegabah, bila aku tak tahu kalau ilmu Yit Chi Seng kengmu sudah berhasil mencapai tingkatan seperti ini dan jikalau kau menyerangku secara tiba-tiba maka bisa jadi aku akan terbunuh di tanganmu atau paling tidak akan berhasil melukaiku, tapi sayang sekali kau terlalu suka mencari nama, terlalu suka memamerkan kemampuan sendiri. A-a-a-i Cus Yau Hang, dengan perbuatanku tadi aku sudah membuktikan kepadamu bahwa kemampuan yang kumiliki untuk membunuhmu hanya semudah membalikan telapak tangan tapi kenyataannya kau tidak takut. Yai-a-a, karena persoalan yang sudah diketahui paling tidak bisa dibuatkan persiapannya untuk menanggulangi hal tersebut. Baik, kalau begitu berhati-hatilah. Mendadak dia melancarkan sebuah tusukan dengan ujung jari tangannya. Cus Yau Hang sama sekali tak bergerak, hanya tiba-tiba saja tangan kanannya dari bawah dibalik menuju atas dan dibalik mencengkeram urat nadi Toa Sian Seng. Bagaikan disengat kalah jengking, Toa Sian Seng menarik kembali tangannya sambil melompat mundur selangkah, serunya tertahan. Ah-ah-ah-ah, rupanya kitab Pusaka Kiamboh itu betul-betul sudah terjatuh ke tanganmu bahkan kau telah selesai membacanya. Dari mana kau bisa tahu? Karena ilmu yang khusus untuk menandingi ilmu jari Yed Chi Sien Kang ini tercantum pada halaman yang terakhir, kenyataannya kau dapat mempergunakan ilmu tersebut. Toa Sian Seng, jikalau ilmu silatmu hanya kau pelajari dari kitab Pusaka Kiamboh tersebut, maka terus terang saja ku katakan kepadamu, apa yang kau bisa aku pun bisa, mungkin aku tidak sesempurna permainanmu, tapi paling tidak aku masih mengerti bagaimana untuk menghadapinya. Oh, dua-oh. Bagus, bagus sekali, kalau begitu kau memang tak boleh dibiarkan hidup terus di dunia ini kata Toa Sian Seng kemudian sambil manggut-manggut. Besok adalah hari pemunculan dari penawasyat, walaupun aku kurang jelas tentang hubunganmu dengan penawasyat, tapi aku yakin di antara kalian berdua pasti mempunyai hubungan yang erat sekali. Cus Yau Hong, kau memang terlalu pintar cuma menurut apa yang ku ketahui, orang yang kelewat pintar seringkali tak bisa hidup terlalu lama. Bukan aku terlalu pintar, melainkankah sendirilah yang memandang orang lain kelewat bodoh, seperti misalnya caramu untuk merajai dunia persilatan, apakah perbuatanmu ini dapat mengelabungi semua orang di dunia? Seperti juga tindakanmu menutupi wajah sendiri dengan topeng, kau anggap identitasmu sudah dapat dirahasiakan dan orang lain tak akan mengenali siapakah dirimu yang sebenarnya. Paling tidak sampai sekarang toh masih belum ada orang yang bisa mengenali siapakah aku? Cus Yau Hong manggut-manggut. Di dalam soal ini, kau memang merahasiakan identitasmu dengan baik? Cuma hal ini bukan bersifat langgeng, suatu hari pasti ada orang yang akan berhasil mencopot kedokmu itu. Padahal tak usah orang lain yang mencopotkan bagiku, bila saatnya untuk melepaskan topeng ini sudah tiba secara otomatis akan copot sendiri. Sayang sekali kami tak bisa menunggu sampai saat tersebut. Cus Yau Hong, apakah kau ingin sekali menyaksikan paras muka asliku? Tentu ada syaratnya. Benar, syaratnya amat sederhana yakni beritahu kepadaku siapa yang menyerahkan kitab pusaka kiamboh tersebut kepadamu. Diam-diam Cus Yau Hong menghela nafas panjang, setelah tertegun pikirnya. Kalau dilihat dari keadaan ini, nampaknya duduknya persoalan sudah mulai agak terang. Berpikir demikian, dia pun berkata, Apa sih hubunganmu dengan orang itu? Kita sedang bertukar syarat, kau cukup menerangkan kisah pengalamanmu ketika memperoleh kitab tersebut dan aku pun akan melepaskan topeng kulit manusia ini untuk memperlihatkan wajah asliku kepadamu. Toa Sian Seng, di antara kita siapakah yang dapat mempercayai pihak lain? Toa Sian Seng berpaling dan memandang sekejap keadaan pertarungan yang berlangsung antara sepasang manusia aneh tua dan muda melawan Kian Hui Seng, kemudian ujarnya. Pertarungan mereka masih akan berlangsung cukup lama, Nah Cus Yau Hong, waktu yang tersedia bagimu masih lebih dari cukup, kau harus lekas mengambil keputusan. Memutuskan soal apa? Bagaimana kalau kita membicarakan pertukaran syarat itu? Aku sudah mengambil keputusan, aku rasa tingkat kepercayaanku masih jauh lebih besar daripada kau. Apa maksudmu? Maksudnya kau harus mencopot topeng kulit manusia yang kau kenakan itu lebih dulu, setelah ku saksikan paras muka aslimu barulah ku ceritakan kisah pengalamanku. Sewaktu menerima kitab pusaka kiamboh tersebut, bagaimana? Oh 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 oh. Berbicara soal kepercayaan rasanya aku masih bisa dipercaya ketimbang kau kata Cus Yau Hong lagi. Toa Sian Seng termenung beberapa saat kemudian katanya, Boleh saja, cuma kau harus menyanggupi sebuah permintaanku lebih dulu, dimanakah kitab kiamboh tersebut kini? Cus Yau Hong tertawa. Tentunya tidak ku hancurkan benda itu. Jadi maksudmu, benda itu masih berada di dunia? Betul. Itulah sebabnya tiga atau lima tahun kemudian, mungkin dalam dunia persilatan akan bermunculan kembali berpuluh-puluh orang Cus Yau Hong, oleh karenanya terhadap berhasil atau tidaknya diriku, aku tidak terlalu memandang serius. Cus Yau Hong, ada sementara ilmu silat yang belum tentu bisa dipelajari meskipun memiliki kitab kiamboh itu, yang paling penting adalah dia mesti memiliki bakat serta kecerdasan yang luar biasa. Mereka dapat menemukan manusia-manusia seperti ini, lagi pula mereka mempunyai cukup waktu. Aku tidak percaya kalau seseorang dapat memiliki jiwa yang begitu besar setelah membaca kitab mana masih mau menyimpannya terus di dunia ini. Kau boleh tidak percaya, tapi aku sudah merupakan contoh yang jelas atau tegasnya saja kitab mana sudah. Bukan merupakan sejilid kitab kiamboh belaka, melainkan sejilid kitab pusaka yang penuh dengan catatan pelbagai macam ilmu silat diantaranya termasuk ilmu pukulan, ilmu kepalan, jari serta macam-macam kepandayan silat lainnya. Cus Yau Hong, pernahkah kau bayangkan kehadiran kiamboh tersebut dalam dunia kemungkinan besar akan menciptakan manusia macam diriku? Betul, setelahkah singgung aku jadi menyadari akan bahayanya, yah kitab itu harus dimusnahkan secepatnya. Bagus sekali, dalam hal ini aku dapat membantu usahamu itu. Cukong Chu, kau tak usah menerima permintaannya teriak Bun Hong tiba-tiba, jika kau rusak kiamboh tersebut, kemudian dia membunuhmu maka dia akan menjadi seorang manusia yang tiada tandingannya di dunia ini. Bun Hong, orang kuno bilang hati perempuan adalah hati yang paling keji, tampaknya ucapan ini memang tepat sekali, seru Toa Sian Seng mendengkol. Bun Hong tertawa dingin. Toa Sian Seng aku tidak tahu apakah kau masih mempunyai sifat kemanusiaan atau tidak. Oleh karena wajah Toa Sian Seng ditutup oleh kedok, maka orang tak bisa melihat apakah dia sedang gusar atau tidak. Namun kalau dilihat dari sorot matanya, bisa diketahui bahwa amarahnya sudah memuncak. Apalagi kalau dibalik sorot matah tersebut sudah terlihat sinar yang berapi-api hal mana membuktikan kalau kemarahannya sudah mencapai ketingkatan yang tak terkendalikan lagi. Dengan cepat Bun Hong dapat menatap sorot matanya itu, sorot matah tersebut adalah semacam sorot matah yang buas dan sangar, dengan cepat dia meningkatkan kuas padaannya. Cus Yau Hong pun segera membuat persiapan yang paling ketat dan rapat. Toa Sian Seng memang memiliki kemampuan yang sukar ditandingi orang lain, ternyata dia sanggup untuk menekan hawa amarahnya sehingga tidak sampai meluap keluar. Sambil tertawa dingin Cus Yau Hong segera berseru. Toa Sian Seng, kesabaranmu sungguh mengagumkan sekali, cukup membuat hatiku agak bergetar keras saking terkejutnya. Kesadisannya sudah merasukah hingga ke dalam tulang sum-sumnya, sambung Bun Hong dari samping. Toa Sian Seng kata Cus Yau Hong lagi, apabila kau enggan turun tangan lagi, terpaksa kami akan segera turun tangan. Kalian hendak maju bersama? Ataukah maju satu persatu? Itu urusan kami sendiri, tak usah kau khawatirkan. Bagus sekali. Kalau begitu kalian berdua sekarang boleh turun tangan bersama-sama. Toa Sian Seng kata Bun Hong, aku cukup memahami maksud hatimu itu, bukankah kau berharap bisa menunggu datangnya bala bantuan? HMM. Betul. Sayang sekali kami tak akan memberi kesempatan seperti ini kepadamu. Tiba-tiba saja gadis itu mengayunkan telapak tangannya sambil melancarkan sebuah pukulan dari kejauhan. Toa Sian Seng sama sekali tidak menghindari maupun berkelit, dia seakan-akan siap menerima serangan tersebut dengan keras lawan keras. Tatkala telapak tangan dari Bun Hong hampir menempel di atas dada Toa Sian Seng, tiba-tiba saja dia menarik kembali serangannya itu. Mengapa tidak kau lanjutkan seranganmu ejek Toa Sian Seng dingin? Kalau manusia yang licik dan berhati busuk macam kau berani menghadapi serangan tanpa menghindar ataupun berkelit, ini berarti kau sudah mempersiapkan sesuatu. Bun Hong, apabila kau begitu bernyali kecil, bagaimana mungkin bisa melukai diriku? Cukong Cu, semakin ku pikirkan tentang dirinya, hatiku semakin merasa kalau dia merupakan seorang manusia yang kurang beres, itulah sebabnya serangan ini ku tarik kembali. Betul sambung Cu Siaw Hong dari sisinya, besar kemungkinan ia mengenakan kutang baja pelindung badan. Kalau cuma tameng baja saja masih mendingan, tapi aku pikir kemungkinan besar di atas tameng tersebut dia pasang pula jarum beracun atau sebangsanya. Ehem, kalau dibicarakan dari kelicikan serta kebusukan hati orang ini, kemungkinan besar dia dapat berbuat demikian. Seng Hong segera meloloskan pedangnya dan diangsurkan kepada Cu Siaw Hong. Setelah memegang pedang di tangan, kembali Cu Siaw Hong berkata dengan dingin. Toa Sian Seng, sambutlah seranganku ini. Tiba-tiba saja dia melepaskan sebuah tusukan kilat ke depan. Pada saat yang bersamaan Bun Hong mengeluarkan pula pergelangan tangan kanannya, sekilas cahaya tajam meluncur keluar lewat balik ujung bajunya. Terhadap datangnya tusukan pedang yang tajam tersebut. Toa Sian Seng bersikap seakan-akan cuma permainan kanak-kanak, sama sekali tidak memikirkan ke dalam hati. Dengan cepat pedang itu menusuk di atas perut Toa Sian Seng, sedangkan cahaya tajam yang menyambar datang tadi pun menghajar telak di atas dadanya. Kedua tempat tersebut merupakan tempat yang mematikan bagi seseorang. Teriying, 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 beberapa kali dentingan nyaring bergema memecahkan keheningan, pedang itu seakan-akan menusuk di atas lempengan baja yang sangat keras, dengan cepat melejit kembali. Sebaliknya cahaya tajam yang menusuk ke dada Toa Sian Seng pun seperti menumbuk di atas dinding yang keras. Terang diiringi dentingan nyaring, senjata itu pun membentur balik. Rupanya hanya sebilah pisau terbang yang tipis sekali. Toa Sian Seng bergerak cepat, dengan jari telunjuk dan ibu jarinya dia menjepit pedang Cu Siaw Hong, lalu ujarnya sambil tertawa lebar. Perubahan yang sesungguhnya dari ilmu silat bukan terletak pada rumitnya perubahan jurus, melainkan kelincahan dalam gerakan serangan, meskipun sudah mempelajari Tai Lo Cap Jisi, namun belum dapat mempergunakannya secara baik. Cu Siaw Hong tertawa. Toa Sian Seng, aku merasa kagum sekali dengan perasaan yang seksama darimu untuk melindungi diri, memang tidak banyak orang persilatan yang menggunakan tameng baja di atas tubuhnya seperti kau. Entah sedari kapan Bun Hang mengenakan pula sebuah sarung tangan dengan jari-jari yang berkuku tajam. Dengan ketat dia berdiri di belakang Cu Siaw Hong, sementara sepasang matanya mengawasi terus sepasang tangan Toa Sian Seng secara ketat, asal dia turun tangan maka sepasang tangan Bun Hang yang tajam niscaya akan mencengkeram tubuh Toa Sian Seng. Sedangkan Su Eng dan Kian Hui Seng mengawasi terus sepasang manusia aneh tua dan muda secara ketat. Cu Siaw Hong masih tetap mempertahankan ketenangannya yang luar biasa kendatipun berulang kali dia harus menghadapi mara bahaya. Ketenangan yang berhasil dipertahankan olehnya ini membuat pemuda ini berhasil mempertahankan sisa kekuatan untuk melancarkan serangan balasan. Bun Hang menghembuskan napas panjang, lalu katanya, Cu Kong Cu, bila waktu harus berlarut-larut terus, niscaya keadaan tak akan menguntungkan kita, lebih baik kita beradu jiwa sekarang saja, mumpung kita masih mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian. Baik. Sambil membalikan tangannya memutus pedang, ia lepaskan sebuah tendangan kilat menghajar perut Toa Sian Seng. Pada saat yang bersamaan Bun Hang melancarkan serangan pula, tangan kanannya mencengkeram pergelangan tangan kanan Toa Sian Seng yang menjepit pedang itu, sementara ujung jari tangan kirinya mengancam tenggorokan Toa Sian Seng. Dengan suatu gerakan yang cepat Toa Sian Seng memutar tubuhnya, tenaganya dikerahkan ke dalam tangan kanannya untuk mematahkan pedang yang berada di tangan kanan Cu Siaw Hong, bersamaan waktunya dia menghindari serangan dari kedua orang itu, kemudian menggunakan kesempatan mana tangan kirinya digunakan untuk melancarkan serangan ke arah Bun Hang. Tampaknya ketajaman jari tangan Bun Hang tersebut merupakan musuh yang ditakuti Toa Sian Seng. Dia boleh saja tidak memandang sebelah mata pun terhadap pedang baja yang kuat itu, namun menaruh perasaan yang amat jari terhadap sarung tangan yang dipakai si Nona. Tapi justru karena hal ini, Bun Hang berhasil merebut kedudukan yang cukup lumayan dalam pertarungan tersebut. Setelah secara berturut-turut kedua bilah pedangnya dipatahkan orang, Cu Siaw Hong benar-benar merasakan hatinya campur aduk takaruhan. Serangan ganas dari Bun Hang segera memberikan waktu yang cukup bagi Cu Siaw Hong untuk mempersiapkan diri. Ho Awan mencabut keluar pedangnya dan segera disodorkan ke depan. Tapi Cu Siaw Hong menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata, Pedang ini hanya putus sepotong, masih bisa dipakai dengan baik. Diiringi bentakan nyaring pedangnya diputar sambil menerjang ke muka. Jurus-jurus serangan dari ilmu Tai Lo Cap Jisi pun segera berhamburan di udara. Sekalipun pedang yang dipakai hanya pedang yang sudah kutung setengah, namun tidak berarti mengurangi daya pengaruhnya. Bun Hang melancarkan 13 serangan berantai, tapi setelah menyerang sebanyak 9 jurus, ia kena terdesak oleh kedasyatan serangan Cu Siaw Hong sehingga serangannya tertutup dan terdesak keluar. Dia cukup mengetahui akan kedasyatan dari ilmu pedang Tai Lo Cap Jisi tersebut, hawa pedang yang memancar keluar tak akan membiarkan dia untuk turut terluka dalam serangan ini. Toa Sian Seng sendiri hanya berputar di sekitar 3 depa lebih, ilmu memotong jalan darahnya selalu menutup. Serangan dasyat dari Bun Hang membuat Nona itu seakan-akan tak mampu banyak berkutik. Seandainya dia bukan merasa juri terhadap ketajaman sarung tangan yang dikenakan Nona itu, sudah pasti Bun Hang telah terbunuh semenjak tadi. Akan tetapi sama sekali berbeda dengan ilmu pedang Tai Lo Kiam Si dari Cu Siaw Hong. Jurus pedangnya yang maha dasyat itu seakan-akan bukit Tai San yang menindih kepala, memaksa Toa Sian Seng mau tak mau harus menghadapi dengan sepenuh tenaga. Tampak sepasang tangannya bergerak kian kemari, dia selalu menggunakan pergelangan tangannya untuk menyambut datangnya serangan pedang dari Cu Siaw Hong. Teriying, traaak, teriying traang bentura nyaring yang memekikan telinga bergema tiada hentinya secara keras. Lawan keras dia bendung semua serangan dasyat Cu Siaw Hong yang menggunakan kutungan pedang itu. Toa Sian Seng sudah menguasai penuh setiap perubahan dari Tai Lo Cap Jisi. Sesudah membendung empat serangan lawan, dia mulai memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk melancarkan serangan balasan. WS sebuah pukulan langsung dilontarkan ke depan. Pukulan ini persis menyerempet masuk melalui celah kosong dari gerakan pedang Tai Lo Cap Jisi tersebut. Angin pukulan yang tajam dasyat langsung menggulung ke muka dengan kecepatan luar biasa. Entah berapa puluh jago lihai yang pernah berhadapan dengan Cu Siaw Hong dalam pertarungan seru akan tetapi. Belum pernah pemuda ini menjumpai angin pukulan yang begini dasyat dan kuatnya. Angin serangan yang kuat dan dasyat memaksa Cu Siaw Hong harus mundur sejauh 3-4 kaki dari posisi semula. Bun Hang segera mendesak maju ke muka mengisi kekosongan tersebut. Secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai. Sekali lagi Cu Siaw Hong menggerakkan pedangnya sambil menyerbu ke muka. Dalam waktu singkat ketiga orang itu terlibat dalam suatu pertempuran yang amar sengit. Serangan tajam dari tangan Bun Hang serta permainan ilmu pedang Tai Lo Kiam Si dari Cu Siaw Hong ternyata tak lebih hanya berhasil memaksa Toa Sian Seng untuk bertarung dalam keadaan seimbang dan sama kuat. Ilmu pedang Tai Lo Cap Ji Si tersebut mempunyai daya pengaruh yang luar biasa sekali, tapi untung saja Bun Hang mempunyai sedikit pengertian atas jurus-jurus pedang yang sangat dasyat dan luar biasa itu. Maka dia dapat mengimbangi setiap permainan pedang yang dilancarkan oleh Cu Siaw Hong. Pada permulaan pertarungan itu berlangsung kerjasama dari Cu Siaw Hong dan Bun Hang masih belum dapat mencapai suatu kerjasama yang akrab, tapi setelah pertarungan berlangsung sekian lama, kerjasama kedua orang itu makin lama semakin lancar dan matang. Ujung jari-jari yang runcing, jurus pedang yang tajam tampak semakin bertambah dasyat dan mengerikan pula akibat dari semakin matangnya kerjasama tersebut. Sebetulnya Toa Sian Seng masih menghadapi serangan dari kedua orang musuhnya dengan ringan dan santai, namun lambat laun dia kelihatan semakin payah dan wotot. Sementara itu di pihak lain Kian Hui Seng dan Su Eng sedang mengawasi terus gerak-gerik dari sepasang manusia aneh tua dan muda. Akan tetapi sepasang manusia aneh tua dan muda tidak memperhatikan Kian Hui Seng maupun Su Eng, mereka telah mencurahkan sebagian besar dari perhatiannya untuk mengikuti jalannya pertarungan antara ketiga orang tersebut. Sambil melancarkan serangannya secara bertubi-tubi mendadak Bun Hang berseru. Toa Sian Seng aku masih mengira kau memiliki suatu kesabaran yang luar biasa, sekarang aku dapat merasakan bahwa kau tak lebih hanya begitu saja. Jarak kalian dari jalan menuju ke kemenangan masih jauh sekali lebih baik janganlah kelewat cepat merasa bangga. Toa Sian Seng, dulu aku memang menaruh perasaan di jori kepadamu, tapi sekarang semua perasaan tersebut sudah hilang tak berbekas, aku dapat merasakan bahwa kau pun tak lebih cuma seorang manusia biasa. Bagaimana dahulu? Kau menganggap diriku sebagai apa jengek Toa Sian Seng? Dulu, aku selalu menganggap dirimu sebagai malaikat suci, dewa yang sakti. Bun Hang, Toa Sian Seng tetap merupakan Toa Sian Seng, berhati-hatilah kau. Mendadak dia menggetarkan tangan kanannya, tahu-tahu dalam genggamannya telah bertambah dengan sebilah pedang emas. Itulah sebilah pedang pendek yang panjangnya mencapai satu dipal lebih lima inci. Tapi begitu pedang pendek tersebut berada dalam genggaman Toa Sian Seng, kedasyatan dan daya pengaruhnya sungguh menggetarkan hati. Cus Yau Hang yang melancarkan serangan-serangan yang gencar dan dasyat, seketika itu juga kena terbendung oleh pertahanan Toa Sian Seng yang kuat. Ujung jari Bun Hang yang runcing pun segera kena tertahan oleh permainan pedang emasnya yang ampuh. Toa Sian Seng yang pada mulanya terdesak pada posisi di bawah angin, kini sudah mulai dapat menguasai keadaan kembali, posisinya pun makin lama semakin bertambah membaik. Kian Hui Seng segera menggetarkan golonya sambil berseru. Saudaraku, perlukah bantuanku? Mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara dingin. Golok lewat tanpa suara Kian Hui Seng, kau sudah bosan hidup perutanya? Ketika mendongakan kepalanya, entah sedari kapan dua orang lelaki setengah umur berbaju hitam telah munculkan diri di tengah ruangan. Mundur Bun Hang segera berseru nyaring. Tanpa membuang waktu dia segera melompat mundur sejauh lima depal lebih dahulu. Cus Yau Hang segera mengikuti gerakannya dengan mundur pula ke belakang. Toa Sian Seng tidak mendesak lebih jauh, dia menarik pula pedang emasnya. Lo Sem, Lo Su Bun Hang berseru. Dua orang lelaki berbaju hitam itu memandang sekejap ke arah Bun Hang dengan pandangan dingin, kemudian katanya. Toa Sian Seng, apa yang sebenarnya telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Ji Sian Seng telah mengkhianati kita semua. Dua orang manusia berbaju hitam itu pelan-pelan bergerak maju ke muka, mereka baru berhenti setibanya di hadapan Toa Sian Seng. Sesungguhnya Kian Hui Seng hendak mengumbar amarahnya, tapi segera dicegah oleh Cus Yau Hang. Setelah tertawa dingin, Toa Sian Seng cepat menegur. Sam Sian Seng, Su Sian Seng, bagaimana kalian memasuki tempat ini? Kedua orang manusia berbaju hitam itu membungkukan badannya memberi hormat dan menjawab. Kami berhasil melampaui Hansah dan Si Im serta membunuh empat orang sendiri sebelum berhasil memasuki ruangan ini. Bagus, bagus sekali, Lo Seng, orang yang menggenggam pedang kutung itu adalah Cus Yau Hang, aku akan serahkan dia kepadamu, kau harus membunuhnya sampai mati. Manusia berbaju hitam yang berada di sebelah kiri segera mengiakan, pelan-pelan dia berjalan menghampiri Cus Yau Hang. Ye U Lo Seng, berhenti kau mendadak Bun Hang berseru dengan suara dingin. Ye U Lo Seng menghentikan langkahnya kemudian bertanya. Jis Yian Seng ada urusan apa? Barusan, kami telah bertarung melawan Toa Sian Seng, kata Bun Hang. Jadikah sudah berhianat? Benar sambung Toa Sian Seng cepat, dia sudah berhianat secara terang-terangan. Terpaksa aku harus memberitahukan satu hal kepadamu, kata Bun Hang lagi. Baik, katakanlah. Kami telah bertarung melawan Toa Sian Seng, bahkan hingga sekarang masih tetap hidup. Jis Yian Seng tukas Ye U Lo Seng cepat, seandainya kau mengucapkan kata-kata kotor, maka leluconmu ini sedikit pun tidak menggelikan. Aku tidak berguarau, tidak pula memikir lelucon, aku berbicara dengan serius. Oh iya, yang paling penting adalah Toa Sian Seng tidak berhasil membunuh kami, hal ini membuktikan kalau Toa Sian Seng pun seorang manusia juga, bukan dewa atau malaikat, aku dan dia sama saja, asalkan ilmu silatku lebih tangguh sedikit saja. Jis Yian Seng dapat ku tandingi dirinya, lagi pula ilmu silat yang dimilikinya hanya sedikit saja lebih tangguh daripada kita. Ye U Lo Seng tertawa dingin, dia meneruskan langkahnya menghampiri Cu Sia Ho Hong. Ye U Lo Seng kembali Bun Hang berkata, mengapa kau bersikeras hendak membunuh Cu Sia Ho Hong? Melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas siapa? Tentu saja tugas Toa Sian Seng. Siapakah Toa Sian Seng? Ye U Lo Seng tertegun sejenak, lalu sahutnya. Toa Sian Seng adalah Toa Sian Seng, apa yang mesti kucurigai lagi? Bun Hang segera tertawa dingin. Entah siapa saja dia orangnya asalkan orang itu mengenakan kedok atau topeng kulit manusia di atas wajahnya, maka dia bisa menjadi Toa Sian Seng bukan? Soal ini, soal ini. Aku tidak pernah mengerti, siapakah sesungguhnya Toa Sian Seng itu. Ye U Lo Seng tidak menjawab, tapi dia berpaling juga untuk memandang sekejap ke arah Toa Sian Seng. Dengan suara dingin Toa Sian Seng segera berseru. Ye U Lo Seng, apa yang sedang kau curigai? Aku sedang merenungkan perkataan dari Jis Sian Seng. Jawab Ye U Lo Seng cepat. Apakah perkataan dari Jis Sian Seng dapat dipercaya? Apakah perkataannya dapat dipercaya? Ye U Lo Seng balik bertanya pula. Toa Sian Seng segera menegur dengan suara dingin. Lo Seng, apakah kau pun bermaksud untuk mengkhianati pula diriku? Ye U Lo Seng mengangkat bahunya seraya menjawab. Apa yang diucapkan Nona Bun Hang memang benar sekali, kita membunuh orang dan jiwa, sesungguhnya kesemuanya ini dikarenakan apa? Selama ini kau memerintah kami untuk ini itu tapi siapa pula dirimu? Aku adalah Toa Sian Seng. Siapa pula Toa Sian Seng itu kata Ye U Lo Seng sambil tertawa lebar. Tentu saja diriku. Dengan cepat Ye U Lo Seng menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya lagi. Selama banyak tahun, di hati kecil kami selalu dihantui oleh suatu pertanyaan yakni siapakah sebenarnya orang yang memberi perintah kepada kami selama ini? Pertanyaan tersebut sudah berubah menjadi beban yang berat sekali di dalam hati kecil kami. Kalau toh kalian mempunyai persoalan semacam itu, mengapa tak pernah kalian utarakan tukas Toa Sian Seng dengan cepat? Sesungguhnya persoalan itu sudah mengakar di dalam hati kecil kami, hanya saja selama ini belum ada waktu untuk diutarakan keluar. Jadi kau anggap sekarang saat yang kalian nantikan itu telah tiba? Betul. Toa Sian Seng segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Su Sian Seng, kemudian tegurnya pula. Tio Su, bagaimanakah perasaanmu? Aku merasa seperti apa yang dirasakan lo sem, aku pun beranggapan bahwa persoalan ini perlu dibikin jelas lebih dahulu. Apakah kalian pun mencurigai identitasku? Selama banyak tahun kami belum pernah menyaksikan raut wajah aslimu, sekarang kami butuh untuk mengetahui raut wajah aslimu itu sahuti lasu cepat. Setelah mengetahui, Setelah mengetahui,